Intro Setiap hari kita pasti makan yang namanya sayuran dan juga buah-buahan. Tapi pernah enggak sih kita bertanya kenapa kemudian buah dan sayuran itu berwarna-warna seperti pelangi. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, kuning, bahkan sampai ungu pun ada. Buah dan sayuran memiliki warna tertentu yang bermanfaat untuk membangun sistem kekebalan tubuh dengan caranya masing-masing. Semakin banyak warna buah dan sayuran yang kita makan, maka semakin banyak asupan fitonutrisi yang masuk ke dalam tubuh Anda. Karena fitonutrisi ini selain memberi warna pada buah dan sayuran, juga dapat melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Lalu pertanyaannya muncul, dibagi dalam berapa kategori warna buah dan sayuran itu? Intro Bayam, brokoli, alpukat, apel hijau, kacang hijau, kale, ketimun itu berupakan buah dan sayuran yang dikategorikan berwarna bijau. Nah kandungan di dalamnya itu sangat berfungsi sebagai anti kanker. Selain itu, ada sapi di dalamnya yang mengandung folat yang bagus sekali untuk penglihatan. Nah untuk Anda, pengidap darah tinggi sangat dianjurkan untuk memakan sayuran yang berwarna hijau. Dari semua buah dan sayuran yang berwarna hijau, ternyata kandungan di dalamnya tidak selamanya sama. Seperti halnya brokoli, kandungan yang terdapat pada batang dan daunnya jelas berbeda. Daunnya lebih memiliki vitamin A lebih tinggi daripada batangnya. Data ini diperoleh dari United State Department of Agriculture. Tips memilih dan mengolah Pilih brokoli jangan asal. Cari brokoli berwarna hijau tua dan memiliki batang yang keras. Hindari memilih batang yang lunak atau kenyal karena kandungan gisinya sangat kurang. Setelah membeli, simpan di dalam plastik terbuka tanpa dicuci terlebih dahulu. Simpan ke dalam lemari pendingin. Brokoli paling baik dikonsumsi satu atau dua hari setelah dibeli. Mengolah Menurut Jurnal Food of Science, cara terbaik untuk mengolah brokoli adalah dengan mengukus. Memasaknya dalam microwave atau menumisnya dengan air atau kaldu. Karena merebus brokoli terbukti akan menghilangkan 35% dari nilai gisi brokoli. Taukah kamu? Berdasarkan data yang didapat dari Organisasi Pangan PBB atau FAO, negara produsen brokoli terbesar adalah Cina dengan 8.585.000 ton, disusul oleh India dengan 5.014.500 ton, dan Amerika Serikat dengan 1.240.710 ton. Tomas, apel, stroberi, semangka, dan juga cabai dikategorikan sebagai buah dan sayur yang berwarna merah. Buah dan sayuran yang berwarna merah ini ternyata mengandung likopen sebagai antioksidan yang baik untuk mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan jantung. Setiap buah dan sayuran sudah pasti memiliki banyak manfaat. Seperti halnya, buah berwarna merah ini, semangka. Keistimewaan buah semangka tidak membuat gemuk dan tidak ada kandungan kolesterol dalam buah. Semangka tidak akan mengganggu program orang yang sedang diet. Semangka juga mengandung 92% air dan 8% kandungan gula. Itu sebabnya pada saat mengangkat semangka terasa berat karena kandungan air di dalamnya. Semua bagian semangka dapat dimakan. Tidak hanya dagingnya saja, semua bagian semangka dapat dimakan termasuk kulitnya. Salah satunya bisa diolah sebagai tumis kulit semangka. Seperti menumis pada umumnya, hanya saja bahan utamanya adalah kulit semangka. Pakai bagian kulit yang berwarna putih saja, bagian hijau karena teksturnya keras. Tahukah Anda ada perbedaan yang sangat mencolok antara semangka yang sekarang dan semangka di abad ke-17. Kalau yang sekarang itu tidak ada polanya dan semuanya berwarna merah. Sedangkan semangka pada abad ke-17 membentuk pola pada bagiannya dan terpisah. Nain Huis menjelaskan bentuk semangka di zaman sekarang terjadi karena semangka sengaja dibiarkan dengan daging buah berwarna merah terang. Tetapi semangka abad ke-17 sebelum semangka benar-benar dibiarkan, placentanya hanya mengandung sedikit dikopein. Akibatnya daging buah semangka berwarna pucat. Nah sekarang gimana yang rasanya semangka jika dimakan dengan keju? Arab sangat terkenal menggabungkan makanan buah semangka dengan keju. Masyarakat Arab menjadikan semangka dan keju sebagai hidangan penutup saat makan. Kombinasi ini menjadi makanan yang sangat menyehatkan bagi tubuh dan rasanya juga enak. Terima kasih telah menonton!